Al-Qa'afirun Al-Qa'afirun Karena memang seperti itulah urutannya Yang ada di dalam Ushaf Ya Di shalat apa saja? Nah diantaranya Qabiyah Subuh Badiyah Maghrib Kemudian Rokat kedua dan Rokat ketiga Dalam shalat Witir Dan juga Shalat Sunnah setelah Tawaf Ini empat Jenis shalat yang Nabi SAW Seringnya membaca Kedua surat tersebut Al-Qa'afirun dan Al-Ikhlas Maka yang afluat Kita juga mengikuti Ya Karena semakin mirip suatu ibadah Dengan yang Nabi lakukan termasuk dalam Pilihan surat Semakin afluat, semakin intibat Semakin Dia mengikuti Sunnah Rasulullah SAW Sehingga orang yang Melakukan surat Qabiyah Subuh Misalnya dua orang Si A dan Si B Ya Si A membaca Surat Yang panjang Misalnya Misalnya dia dapat pertama Dia membaca Al-Fajr Kemudian dia dapat kedua Dia membaca surat Al-Ban Nah tentu Selesaiannya lebih lama Sedangkan si B Selesaiannya lebih cepat Padahal mulainya bareng Dua orang itu Kenapa si B Selesaiannya lebih cepat Karena dia memilih Surat Al-Kafirun Dan Al-Ikhlas Di dalam surat Qabiyah Tersebut Mana lebih aflar Kalau dari jumlah ayat Dia jelas sama yang yang pertama Ya Tapi ternyata yang lebih aflar Justru orang yang kedua Kenapa? Karena dia lah Yang Nabi mencocoki Sunnah Ya Keafdolan dilihat dari Kecocokan yang terhadap Sunnah Rasulullah S.A.W Nah Jadi keliru Karena ada orang Salat kebelian subuh Tapi Bacaannya panjang Yang dicontakan Nabi S.A.W Bacaannya ringan Nah Mana darinya Kalau Kepelian subuh itu Bacaannya Al-Ikhlas Dan Al-Ikhlas Apa? Al-Kafirun Dan Al-Ikhlas Diantarnya adalah Hadis Ya Ruwain Ibn Huzayman Nikmatis suratani Yakra'u bihima Fiyarakatai Qabla al-Fajrib Qulhuallahu ahadid Wa qul ya Ayuhal-Kafirun Sebaik-baik surat Yang dibaca Di dalam salat Dua roka Qubliyah Fajr Nah disebutnya Qubliyah Fajr Karena nama lain Dari salat subuh Nama lain dari salat subuh Adalah salat Fajr Maka Dua roka'at Qubliyahnya disebut Qubliyah Fajr Kata Rasulullah Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebaik-baik surat Yang dibaca adalah Al-Ikhlas Dan Al-Kafirun Qulhuallahu ahad Dan Quliya Ayuhal-Kafirun Begitu juga Dari hadis yang lain Dari Ibn Masmud Radhiallahu Anhu Beliau berkata Ma'usri Masamintu bin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqf Wa'afirun Aitain Ba'adil Maghrib Wa'afirun Aitain Qubliyah Salatil Khayr Akal ini Disebutkan Dua salat Ba'adiyah Maghrib Dan Qubliyah Subuh Ya Aku tidak dapat menghitung Karena seringnya Ya Sangat sering Aku mendengar baca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Membaca dua salat tersebut Di dalam Salat Ba'adiyah Maghrib Dan Qubliyah Subuh Yaitu Quliya Ayuhal-Kafirun Dan Qulhuallahu Ahad Ya Ada pun Dalam salat Nabi Jiru Nabi Jiru sering membaca Al-Kafirun dan Al-Islas Hanya saja Karena Wintir itu Tiga rokaat Maka Beliau bacanya Di dua rokaat terakhir Yaitu rokaat Kedua dan ketiga Ya Sebagaimana disebutkan Dari Abdul Aziz bin Jiraj Ya Rahimahullah Dia bertanya kepada Al-Isya Allah Surat apa yang Biasa dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam salat Wintir ini Surat Al-Fatihah Apa yang Biasa Nabi Bajak Maka Aisyah Radulahu Alaihi Wasallam Menjawab Kana Yutir Rasulullah 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 Taqala Kana Yatrawak Fi Ulan Bisad Bi Isma Rabbika Ala Wa Fis Thaniya Bi Quliya Ayuhal-Kafirun Wa Fis Thani Bi Qul Huallahu Ahad Al-Fatihah Ma'ubi Thani Jadi Kata Aisyah Radulahu Anha Nabi Sallallahu Al-Fatihah Biasa Membaca Ya Di Lokat Pertama Sambih Isma Rambika Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Di Lokat Kedua Kuliya Ayuhal-Kafirun Dan Lokat Ketiga Kul Wallahu Ahad Nah Gitu Ya Hada Sirat Musta Qim Amin